Intro Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi calon jemaah haji tahun 2018, Komisi 8 DPR RI mendorong Kementerian Agama membuat sistem terpadu pelayanan ibadah haji di daerah-daerah. Seperti pembangunan sarana dan perasarana penambahan embarkasi resmi, transportasi yang baik, ditemui usai rapat dengar pendapat dengan 16 kepala kantor wilayah Kementerian Agama Jawa dan Sumatera. Di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 8 DPR RI Samsun Yang mengatakan, masyarakat di daerah masih kesulitan dalam mengurus perizinan dan menjalani proses persiapan keberangkatan haji dan umroh. Hal ini disebabkan masih terbatasnya embarkasi resmi yang ada di Indonesia. Untuk itu, Samsun mendesak Kementerian Agama memprioritaskan anggaran 2018 untuk penambahan embarkasi dan pembangunan fasilitas pelayanan haji yang lebih baik. Nah, olehnya itu ke depan kita akan mencoba membuatkan regulasi sebuah persoalan-persoalan haji dan umroh itu bisa terintegrasi di kemenat provinsi supaya persoalan-persoalannya itu bisa diselesaikan dengan cepat gitu. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad Mustaqi menyatakan, saat ini hanya ada 13 embarkasi resmi di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini menyebabkan calon jemaah haji dan umroh dari daerah terpencil sulit mendapatkan pelayanan dengan baik. Dengan anggaran yang ada, sulit untuk merealisasikan penambahan embarkasi resmi di Indonesia. Kalau sudah larinya kepada embarkasi resmi, ini kan kita berbicara tentang landasan udaranya, kemudian sarana-perasarana dari tempat untuk jemaah hajinya, kemudian otomatis harus statusnya itu berbicara alokasi anggaranya, baik terhadap pembangunan fisik maupun terhadap sumber daya pengelolanya. Hilman Hidayat dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan.